Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta dengan tegas seluruh kementerian dan lembaga untuk tidak membuat kegaduhan. Jokowi menekankan bahwa dirinya sebagai Panglima Tertinggi meminta seluruh instansi harus selalu bekerjasama untuk menjaga stabilitas pertahanan dan politik Indonesia. Pernyataan tegas Presiden ini disampaikan dalam pembukaan rapat terbatas yang dihadiri Panglima TNI Gatot Nurmantio, Kapolri Tito Karavian dan jajaran para menteri. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk saling berkoordinasi dan meminimalisir konflik yang dapat membuat masyarakat bingung. Selain itu Presiden kembali mengingatkan memasuki tahun politik 2018-2019 mendatang kementerian dan lembaga jangan membuat kontroversi yang menimbulkan kegaduhan. Pernyataan tegas Presiden ini menyikapi kondisi politik belakangan ini yang memanas karena sejumlah isu seperti kebangkitan PKI dan pembelian senjata impor. Pertanyaan tegas Presiden ini menyikapi kondisi politik belakangan ini yang membuat masyarakat bingung. 2018 sudah masuk ke tahun politik. Ada Pilkada, ada tahapan Pilek, ada tahapan Pilpres sudah masuk. Sebab itu syagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, udah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke tapak terbatas. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat. Dan yang terakhir, lagi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi, teman darat, laut, dan udara. Saya ingin perintahkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerja sama, terus bersinergi. Jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi-prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita. Terima kasih. Terima kasih.